Kebajikan, Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha kemarin. Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstrusikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi Ketua PSSI bersama para ex-co yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstrusikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terpucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Nah karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi. Bukan wacana tapi benar-benar terjadi dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi. Tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Nah karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA Consul yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Dan saya tentu bersiap untuk kembali bertemu FIFA. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Pak, Radio El Sinta Pak. Pak dalam pertemuan tersebut yang menjadi titik berat FIFA untuk membatalkan di Indonesia masyarakat mungkin sudah banyak tahu tapi belum dari mulut Pak Erick sendiri. Ini apa Pak yang menjadi dasar utama pembatalan tersebut dan nanti kira-kira sudah ada gambaran belum Pak? Sanksi apa yang nantinya akan diberikan oleh FIFA bagi sepak bola tercinta di tanah air ini? Iya. Sanksi terberat tentu ini yang kita tidak harapkan kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia. Sebagai tim nasional ataupun sebagai klub juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola Indonesia. Dan itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun 2015 waktu itu. Yang kebetulan juga saya bukan siapa-siapa saat itu, saya bukan menteri, bukan pengurus PSSI. Bapak Presiden meminta untuk saya juga bisa melobi waktu itu ke FIFA dan dicabut di tahun 2016 kalau tidak salah. Nah tentu itu yang terberat di mana kita menjadi menyendiri. Jadi kita melakukan pertandingan, pembinaan wasit, usia muda tetapi tidak ada tentu ke depannya. Ya cuman ibarat ya kita di Indonesia saja gitu. Dan saya rasa itu yang tidak kita harapkan karena apalagi mata pencarian di sepak bola ini kan tidak bisa sekonyong-konyong hanya dilihat oh ini dan itu. Tetapi turunannya banyak sekali yang namanya industri olaga sepak bola gitu. Yang kedua tentu ya kembali, FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah disampaikan gitu. Nah tentu ya FIFA melihat ini sebuah ya kalau dibilang sebuah intervensi. Kan lihat kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu. Tetapi disini juga kan bentuknya intervensi. Dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara dan host city kontrak yang ditanda tangan itu kita menjamin keamanan salah satunya. Nah tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga ya. Kalau kita lihat mengenai fasilitas saya rasa ya FIFA sudah bicara lapangan yang sebelumnya belum siap. Terima kasih pemerintah pusat benar-benar mempersiapkan lapangan itu dan sehingga bisa qualified, lolos semuanya lapangan. Nah tentu pertimbangan-pertimbangan ini yang memang menjadi hal bagaimana FIFA. Khusus untuk sanksi tentu juga ada sanksi ringan ya seperti administrasi atau pergantian apa saya belum tahu lah. Cuman yang penting jangan yang sangat berat lah. Karena ini salah satu saya rasa saya nggak baca suratnya Presiden FIFA kepada Bapak Presiden. Dan mungkin ya salah satunya Presiden FIFA mempertanyakan ini transformasi sepak bola Indonesia serius atau tidak. Makanya Presiden langsung menginsulkan saya segera menyelesaikan peta biru sepak bola Indonesia untuk disampaikan di FIFA. Mungkin ada kaitannya dengan surat tersebut. Saya nggak dapat soleh isi suratnya gitu.